Ini ternyata bener, Pak Joko ini melihat sekelebatan ada orang masuk dari pintu belakang Dari pintu dapur ini langsung menuju ke kamarnya Pak Didi Saat itu juga menggeledah celana-celana dengan cepat Nah Pak Joko ini kaget, BUM! Hah? Dia pelakunya? Langsung Pak Joko ini menyergak Berhenti kamu, kamu ternyata pelakunya Abun Pak, abun Pak, langsung disergak Dan Pak Didi yang pura-pura mandi ini langsung menuju ke kamarnya Oh kamu pelakunya, BUM! Yoskai, 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 Yoskai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Riana Agus, video di Yoskai Ovisial BUM! 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 Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat Seperti biasa, absen namanya siapa, kotanya dimana Biar kita ini tambah kronel dekat ya semuanya BUM! Nah udah nonton belum? Tayangan yang video sebelum ini Video sebelum ini, ini saya pindah di studio Nah menurut kalian yang mana-mana? Saya ini baca-baca komentar, ada ratusan komentar masuk Begitu juga di Whatsapp, begitu juga di DM Instagram Ini hampir imbang nih Nah menurut kalian, ini dipastikan lagi nih Kayaknya saya harus pindah studio Dengan tampilan video yang kayak tadi apa sekarang Kayak gini nih, gitu Coba kalian nilai lagi ya, sekali lagi ya Kalian nilai lagi Karena saya pengen memberikan yang terbaik buat kalian Kalian sudah siap? Penasaran seperti apa? Yang belum tau? Yang belum pernah lihat? Tampilan studio 2 itu seperti apa? Udah penasaran semuanya? Kalian sudah siap Yoskai? Yowis, oke! Ada sebuah desa Yang dimana Desa tersebut ini mengalami kegaduhan Dan rata-rata Warga desa tersebut, ya kan Ini seluruh rumah satu persatu Ini kehilangan uang Mistis mas, enggak Disini tidak ada hubungannya dengan mistis Dan setelah diselidiki Kemalingan uang tersebut Justru pelakunya adalah seorang anak SD Seperti biasa Nama tempat toko disamarkan Karena dari pengirim cerita Mas, disamarin aja mas Karena ini masih tetangga saya Jadi Ini semuanya disamarkan Toko disini Kita sebut saja namanya Pak Didi Usianya ini kurang lebih 40 tahun Dan Pak Didi sendiri mempunyai anak Kita sebut saja namanya Amir Kelas 4 SD Istri Pak Didi Ini sudah lama meninggal Dikarenakan Kena serangan jantung Dan akhirnya Pak Didi disini merangkap Sebagai Kepala keluarga beserta Ini seorang ibu juga Dirangkap sama Pak Didi Jadi bapak Jadi seorang ibu juga Untuk perawat si Amir Dan karakter Pak Didi disini Sangatlah keras Sangatlah disiplin Berkali-kali Pak Didi Mengingatkan anaknya Yaitu si Amir Pak Didi tidak menginginkan Kalau kelak si Amir Ini tidak menjadi orang yang sukses Nah disini Ini mulai dari Amir bangun tidur Sampai Amir nanti pulang Sekolah Sampai Amir nanti mau tidur Ini Pak Didi Mempunyai peraturan Yang sangat ketat sekali Sampai-sampai Ini ketatnya Pak Didi Ini agak kelewatan batas Karena apa? Pak Didi ini ringan tangan Sering memukul Yang namanya anaknya sendiri Setiap pagi subuh Pak Didi tidak mau tahu Amir harus Berangkat ke masjid Untuk melakukan ibadah Sholat subuh Ini Pak Didi ini Selalu mengingatkan Ketika Amir ini Mau ngantuknya Ini cara membangunannya Pak Didi Ini sangat luar biasa Ini ditarik kakinya Ini diseret Bangun Sholat subuh Iya Pak Bentar lagi Pak Bentar lagi Ini sudah ajan Bapak bentar lagi nih Berangkat Nah disini Pak Didi adalah Seorang supir angkot Kejadian ini Kisaran tahun 1990-an Pada saat itu Jabatan seorang supir angkot Ini sangatlah mulia sekali Bisa dikatakan Ini orang yang bisa bawa mobil Orang yang bisa bawa kendaraan Segala macem Ini kayak terhormat Di warga Pak Didi sendiri ini Di hormati warga Karena apa? Bawa angkot Dia pintar nyumpir Orang dulu Ini naik angkot ini Udah senengnya luar biasa Ibarat kata ini Orang desa naik angkot ini Udah kayak berasa Aku naik pesawat Kalau sekarang mungkin Kayak orang Sekarang ini naik pesawat Udah seneng banget nih Aku naik pesawat Nah ini dulu Ini hanya angkot Ini orang desa Udah seneng sekali Ini yang membuat Pak Didi ini Disgani sama warga Nah tapi Yang saya bilang tadi Pak Didi ini Keras sama anak Cara mendidiknya Apa segala macem Keras sama anak Disini ada edukasi Jadi Untuk saat ini Jangan sampai kita ini Yang terlalu keras Seperti itu Yang membuat anak ini Malah membenci orang tua Karena Jamannya udah berbeda Gitu kan ya Ini ketika anak Saat ini dikerasin Dengan cara yang Berlebihan Ini akan menimbulkan Dia semakin berani Sama kita Jadi Akan lebih baiknya Kita arahkan Dengan pelan-pelan Gitu ya Oke kita lanjut ceritanya Nah pada saat itu ya kan Si Amir ya kan Ini bener-bener Mematuhi arahan Dari bapaknya Pulang sekolah Dia ini pulang sekolah Setelah itu Ngisi bak air Setelah ngisi bak air Disitu Amir ini Sudah masak sendiri Goreng telur Udah diajarin segala macem Makan sendiri Apa-apa sendiri Bapaknya Pak Didi ini pulangnya sore Dan ketika pulang sore Pak Didi ini mandi Setelah selesai mandi Barulah Pak Didi bilang Ke masjid Ayo sama bapak Ayo Iya pak Setelah dari masjid Ini ada sambungan Mengaji Dan setelah sambung Mengaji Ini masih ada lagi Belajar Dan Pak Didi Menyempatkan waktu Untuk Mendampingi Amir belajar Sampai jam 9 Barulah Amir dipaksa Untuk tidur Seperti itu Cara mendidiknya Hingga pada suatu ketika Pak Didi ini bilang Sama Amir Kamu tau gak Kenapa bapak Berperilaku seperti ini Sama kamu Kamu tau gak Kenapa bapak Bersikap seperti ini Sama kamu Itu karena apa Bapak ini disini Juga jadi seorang ibu Bapak gak mau Di kemudian hari Kamu ini Hidup yang sia-sia Iya pak Tapi Amir ini Kadang pingin main Udah Untuk main Nanti ada hari minggu Terserah kamu main Sama temen-temen kamu Terserah Temen-temen kamu Banyak disini Tapi untuk hari-hari biasa Ikuti naran bapak Bapak gak mau tau Iya pak Senyum Senyum Iya pak Bapak cari uang ini Buat kamu Ngerti kamu Iya pak Nah Di sisi lain Ada baiknya Di bagian itu Tapi ketika Amir Melakukan kesalahan Yang gak Pasnya Ini sering Yang namanya Mukul Ketika Misalkan Harusnya Amir ini Sudah ngisi bak air Tapi ketika dimana Amir ini Sudah disamperin Sama temen-temennya Saya perkenalkan Satu persatu Temennya Amir Ini ada yang namanya Sigit Ada yang namanya Yanu Ada yang namanya Indra Mereka ini Sering banget main Sama si Amir Mereka bertiga Ini justru malah Kakak kelasnya si Amir Nah Amir Ngerasa gak enak Karena apa Mereka ini sangat baik Sama Amir Ini yang membuat Amir Ketika ngisi bak air Ini gak penuh Amir udah pergi Main segala macem Nah Pada saat siang Bapaknya ini kan nyopir ya kan Ini gak pernah tau Kegiatan yang di rumah Ini yang membuat Bapaknya Amir Pak Didi Ketika pulang ke rumah Bak air belum penuh Ini ketika Amir pulang Main ini Selalu dihajar Boom Ada orang yang punya TV Itu warga-warga sekitar Yang gak punya televisi Ini nontonnya di rumah itu Di salah satu warga Yang punya televisi Gitu Nah Kadang-kadang Si warga yang punya televisi tadi Orang yang punya televisi Ini banyak peraturan Harus bawa jajan lah Kalau mau nonton di tempat saya Bawa jajan Kalau mau nonton ke tempat saya Kakinya harus bersih Kalau mau nonton ke tempat saya Harus ini Harus itulah Segala macem Nah anehnya disini Orang-orang kayak tersebut Saat itu pada kehilangan uang Boom Pada kehilangan uang Rata-rata orang yang punya televisi Ini kehilangan uang Aneh disini Bingung lah Ya kan Ini tiba-tiba digegerkan Pada saat itu ya kan Kehilangan 500 rupiah Ini mungkin berasa kayak kehilangan 50 ribu Tapi itu berkali-kali Ini setiap ada nobar Nonton bareng segala macem Ini kok terus-menerus seperti ini Apa yang terjadi sebenarnya Dan siapa ini pelakunya Ini hampir satu kampung loh Karena dulu satu kampungnya ini Gak seluas kampung sekarang Mas Luth ya Dulu itu mungkin Perumahan sedikit gitu kan Yang bisa dikatakan Oh ini dijadikan satu kampung Mungkin seperti itu Gak kayak sekarang diperluas daerah Dan yang punya televisi Ini mungkin bisa dikatakan Hanya orang-orang tertentu Kabar dimana warga banyak kehilangan uang Ini terdengar sampai telinganya Pak Didi Pada suatu ketika Pak Didi ini pulang Narik Ya kan narik angkotnya Pak Didi ini pulang Terus nongkrong di sebuah warung Warung kopi gitu kan ya Nongkrong Nah para warga ini pada malam hari Bercerita ke Pak Didi Di Wiskrumura Kayi loh Ngomongkaci soleh Kayi langan duit Iki loh Iya Ini juga Di tempat ini juga Sama ini nih loh Ini juga kehilangan Dan rata-rata kehilangannya ini Tempat ketika warga ini Setelah selesai bubaran nonton film Nah disini Pak Didi ini bingung Masa iya sih Nah terus pelakunya udah ketangkep belum Gak pernah ketangkep Masa iya kita ini nurus satu persatu Mereka ini warga-warga kita sendiri Semua orang bilang seperti itu Pak Didi awalnya biasa saja Hingga pada suatu ketika Berapa hari Setelah ada kabar itu Pak Didi ini pulang Tumben sore Iya kan Atau mungkin pada saat itu sepi Pak Didi ini pulang sore Pak Didi ini mandi Iya kan Setelah selesai mandi Pak Didi ini mau ke kamar Mau ke kamar Ganti baju segala macem Pak Didi berniat mau Manggil Amir Minta tolong untuk dibelikan rokok Duh rokokku habis Nah pada saat itu Pak Didi ini membuka dompet Ketika Pak Didi membuka dompet Pak Didi kaget Lah kok uangku tinggal segini Pada saat itu Angka 7.500 Ini angka yang sangat besar Mungkin kalau sekarang ini Kayak 75.000 ya mas Luth ya Ini hilang 5.000 Atau mungkin saat itu 7.500 Sudah kayak 750.000 mungkin Bisa jadi seperti itu Untuk tepatnya Karena saya gak mengalami Di era itu gitu kan ya Jadi disitu memang Bener-bener sangat-sangat Besar nominal itu Nominal itu Bener-bener besar Nah pada saat itu Pak Didi ini mau Beli rokok gak ada uang Dan uangnya ini kurang Ini tiba-tiba Amir ini dipanggil Dengan teriak-teriak Amir 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 yang lagi main Bersama temen-temennya Sampai kedengeran Amir langsung lari Iya Pak Ada apa Pak Kurang acar kamu Bang Saat itu juga Amir ini dipukul Pak Amir salah apa Pak Ngaku Kamu ngambil uang Pak Amir gak ngambil uang Pak Beneran Amir Amir disini bilang Kalau Amir ini gak ngambil uang Kamu dapet uang dari mana Kamu main klereng Kamu main klereng Sama temen-temen Kamu dapet uang dari mana Pak Tapi Amir gak Mengambil Pak Beneran Amir itu gak ngambil Beneran Pak Ngaku Dapet uang dari Pak Uang Bapak ini hilang Bapak ini mau nyuruh kamu beli rokok Pak Tapi Pak Ditampar lagi Bang Kalau sampai kamu Ketahuan Mencuri uang Bapak Di kemudian hari Bapak Akan mengirim kamu Ke anak sosial Tau Bang Anak-anak nakal dikirim ke sana Nah Pada saat itu Orang-orang tua dulu ternyata Ini mengecamnya Ketika anaknya bedel Oh kamu tak kirim nih Ke pantai asuan Biar dikumpulin sama anak-anak nakal disana Anak-anak pada saat itu Di era itu pada ketakutan Amir disini bersumpah-sumpah Segala macem Tapi bapaknya gak pernah percaya Pak Didi Nah berjalannya waktu Ini berapa hari sekali Uangnya Pak Didi Ini sering hilang Ini yang membuat Amir ini Sering yang namanya Diperlakukan keras Mendapatkan kekerasan gitu kan Mendapatkan pukulan segala macem Ini yang membuat Amir ini Sering memar-memar Nah Amir ini sering ditenangkan Oleh teman-temannya Teman-teman sebayangnya Nah Salah satu dari temannya Ini ada orang tua Kita sebut saja namanya Pak Samsul Pak Samsul ini tangga terdekatnya Ini sampai Pak Samsul ini Sering nangis Ketika melihat Amir ini Babak belur Memar segala macem Ya Allah Kok kongin ya Ya ampun Kok kamu kayak gini ya Tuhan Apa kamu kurang aja Pak Samsul ini sering nyamperin Pak Didi Aku mau ngomong Aku mau ngomong sama kamu Kalau memperlakukan anak-anak Buat jangan seperti ini Mas Sampai tau gak mas Uangku sering hilang Dan anakku ini sering beli mainan mas Sabar tuh Tekoi Ditanya Dari mana mainan itu Dia dapatkan dari mana Jangan asal main pukul Mas Sampai gak usah ngurusin urusan saya Aku gak tega Aku cuma gak tega di Tuh Kabar disini ya kan Pak Didi ini sering kerasa Masi Amir Ini banyak orang-orang ini pada tau Sering lah Gak cuma Pak Samsul Warga lain ya kan Misalkan disini kita sebut saja Ada nama yang Pak Yayat Pak Yayat mendengar itu Pak Yayat ini tidak punya anak dia Mendengar seorang anak disiksa segala macem Pak Yayat gak terima Mengampiri Pak Didi Ngomong Debatlah sama Pak Yayat Terus menerus seperti itu Warga ini sering menegur ketika Pak Didi Ini memperlakukan Amir ini dengan Yang tidak wajar Dipukul pakai balok Dijewer lah apalah segala macem Terus menerus seperti itu Pernah Dimana Amir ini nilainya jelek Amir pernah yang namanya disumur Amir ini duduk disitu jongkok Ini yang namanya Pak Didi ini mau nyiram air ini sampai berkali-kali Sampai Amir ini sakit Pernah itu terjadi Yang biasanya di kampung itu ini kehilangan uang Kali ini mulai perhiasan Ini udah mulai merayap keperhiasan Ada seseorang kita sebut saja namanya Pak Joko Pak Joko ini istrinya ini kehilangan perhiasan Pak Joko ini baru beli televisi baru Ini dua hari Pak Joko beli televisi banyak warga-warga yang nonton disitu Dan kemudian ini kehilangan perhiasan Nah istrinya Pak Joko untung tidak seperti warga-warga yang lain Ini langsung teriak atau apa segala macem Di sini istrinya Pak Joko ini bilang sama Pak Joko Mas tolong coba diselidiki Bukan aku nuduh Enggak Coba kamu deketin Pak Didi Kamu kan deket sama Pak Didi Kamu ngomong sama Pak Didi Siapa tahu dengan seperti ini pelakunya terungkap Aku gak nuduh Aku gak nuduh sama Amir Enggak Tapi siapa tahu mas Ini untuk pelajaran juga Jangan sampai Amir menjadi seorang pencuri mas Oh yaudah Kalau gitu aku ngomong sama Pak Didi Nah hingga pada akhirnya Pak Joko ini nyamperin Pak Didi Ya kan Sepulang kerja ini malam Jam 10 malam ini di warung kopi Pak Joko ini ngomong sama Pak Didi Pak Didi aku mau ngomong Ada yang mau saya sampaikan Apa tuh Pak Joko Jadi gini Warga sudah mulai geger kehilangan uang Nah Kali ini Istri saya ini kehilangan perhiasan Apa Pak Kehilangan perhiasan Shhh Ya Istri saya kehilangan perhiasan Nah Pak Didi pun ngomong Saya juga bingung Di tempat saya sendiri Saya berkali-kali kehilangan uang di dompet Saya sudah berkali-kali ngajar anak saya Bahkan saya ini sering ditegur yang namanya Pak Samsul Tetangga saya sebelah Pak Samsul ini sering negur saya Katanya saya gak boleh keras sama anak Tapi saya gak mau Ketika anak saya memang bener-bener salah Saya sendiri yang akan menghajar anak saya Yaudah gini aja Pak Jangan menuduh siapapun Sekarang kita jebak aja Karena selama ini Warga ini sudah menuduh Anaknya Sampean Saya gak mau Amir ini Ternyata pelakunya Nah kalau toh memang nantinya ini Amir pelakunya Ya terserah Saya serahkan sama Sampean Tapi kali ini mending kita jebak dulu Sampean sering kehilangannya kapan? Saya hampir setiap hari Ketika saya ini pulang siang Saya ini mandi Saya balik lagi disitu Ini sering sekali uang saya ini hilang Kata Pak Didi Yaudah Pak Kita atur strategi aja Pak Saya ini ngumpet di belakang lemari Sampean yang ada di ruang tengah Ini warga Seperti biasa lakukan aktivitas Tapi mereka sudah mengadang di pintu depan Nah Sampean Ini dari pagi Ini pura-pura udah berangkat kerja aja Nanti siang-siang Sampean pulang Seperti biasa Sampean ini kehilangan Karena disini Urutan dari warga yang sering kehilangan ini cuma Sampean Makanya kenapa menuduh anaknya Sampean? Bukan berarti Kali ini saya menyalahkan Amir Enggak Tapi siapa tahu Dengan seperti ini Kita kasih pelajaran putra-putra kita semuanya Yang ada disini Ya Saya tidak akan Gimana-gimana sama Amir Bahkan saya akan melarang ketika Memang Amir pelakunya Saya akan melarang Sampean ini mukulin Amir Nah Sampean pura-pura Pulang kerja Seperti biasanya Naruh dompet di kamar Setelah itu Sampean kayak biasanya Mandi segala macem Ya Nanti di pintu belakang rumah ini Saya akan ngutus teman saya juga Nah Sampean nanti pulang Seperti biasanya Setelah selesai mandi Sampai ngecek dompet Sampean Adakah pencuri yang tergiur Saat jebakan kita ini Dilakukan Nah pada saat itu ya kan Ternyata bener Ini keesokan hari Pak Joko sudah berada di balik lemari Ya kan Dari pagi Pak Didi ini udah berangkat kerja Ya kan Nah siang-siang Pak Didi pulang Siang-siang Pak Didi pulang ini Sembari Pak Didi ini tawarnya Memancing Biar warga-warga ini pada denger Kalau Pak Didi ini Saat itu rame penumpang segala macem Wah aku rame penumpang nih Alhamdulillah aku rame penumpang Dapat uang banyak teman-teman Yang mau aku traktir Ayo ke warungnya Mbak Sugi Jadi disitu ada warung markup Yang biasa dibuat nongkrong Kita sebut aja namanya Mbak Sugi Pak Didi yang udah teriak-teriak kayak gitu Ini memancing sebenernya Anak-anak udah pada pulang sekolah Pak Didi seperti biasa Ini masuk kamarnya Nyopot pakaian Dan disitu menaruh dompet di kasur Saat menaruh dompet di kasur Pak Didi langsung ke sumur Ya kan Dia ini masuk kamar mandi Dia mandi Seperti biasa Mandi Tang-tang-tang-tang-tang-tang Dan ternyata Jebakan itu berhasil Ini ternyata bener Pak Joko ini melihat Sekelebatan ada orang Masuk dari pintu belakang Dari pintu dapur Ini langsung menuju ke kamarnya Pak Didi Saat itu juga Menggeledah celana-celana dengan cepat Nah Pak Joko ini kaget Bum Hah Dia pelakunya Langsung Pak Joko ini menyergak Berhenti kamu Kamu ternyata pelakunya Amun Pak Langsung disergak Dan Pak Didi yang pura-pura mandi ini Langsung menuju ke kamarnya Oh kamu pelakunya Bum Siapa pelakunya Menurut kalian siapa Menurut kalian siapa Semua tercenang Ini langsung Malingnya ini dibawa keluar Pada saat itu Ya kan Ini memang Pak Joko ini Sudah bekerja sama Jadi salah satu warga disitu Ini ada seorang anggota polisi Nah Anggota polisi tadi Ini mungkin mengamati ini Kasus belum begitu besar Gitu ya Belum yang Karena ini pelakunya masih anak-anak Nah anggota polisi ini Mencoba untuk Tidak gegabah Gitu Bukan berarti tidak mau menangkap Tapi tidak gegabah Dalam bertindak Apalagi ini di kampungnya sendiri Jadi kalau memang terbukti Bawalah kesini Akhirnya Kita sebut aja Pak Polisi tadi Ini namanya Pak Budi Dibawalah Si Sigit Ini pelakunya Ini si Sigit Anak dari Pak Samsul Kalian tau Pak Samsul Dimana Pak Samsul ini Yang sering menegur Ketika Amir ini disiksa Sama Pak Didi Pak Samsul ini Selalu menegur Pak Didi Pak Boksing eman Sama anak Ternyata anak Pak Samsul Yang selama ini Dia ini nguri Nah pada saat itu Akhirnya ya kan Ini si Sigit Temannya si Amir Kakak klasi Amir Yang biasa ini Main sama Amir Dia ini dibawa Ketempatnya Pak Budi Diintrogasi sama Pak Budi Ini akhirnya Si Sigit Mengakui semuanya Iya selama ini Saya nyuri Maafin saya Pak Maafin saya Jangan dibawa ke Antor Polisi Pak Saya takut Pak Masih anak kecil Masih SD Kakak klas dari si Amir Pada saat itu Warga-warga yang gak tahan Ini sampai-sampai Maaf ya Ini sampai menyundut rokok Di mukanya Si Sigit Ngaku kamu Buat apa uang kamu Ayo Sakit Pak Sakit Pak Pak Budi melarang Jangan melawan kekerasan Jangan melawan kekerasan Dia masih di bawah umur Biar saya ini tanya dulu Ini Ini pasti ada dalangnya Gak mungkin gak anak sekecil ini Sampai nyuri perhiasan Uang dan segala macem Kamu kalau melakukan kekerasan Pak Kamu urusannya sama saya Pak Budi bener-bener bijaksana Sebagai anggota Dan pada saat itu Akhirnya Si Sigit ngakuin semuanya Si Sigit disini mengaku Ya kan Ini mengambil semuanya Ini atas arahan Dari Bapaknya sendiri Bum Bum Ternyata Otak dibalik semua ini adalah Pak Samsul Bum Pak Samsul Yang sering Nurusi Sigit Git Kayak ngomong Wakti UTV Anyar Kamu kesana Biar Bapak ini Ngajak ngobrol orangnya Ternyata ini udah kerjasama Bum Saat itu warga kan berbondong-bondong Ketempatnya Pak Budi Ya kan Pengen tau reaksinya Ya kan Pengen tau reaksinya Si Sigit ini tertangkap Anaknya Pak Samsul Nah Setelah Tau semuanya Akhirnya semua berbondong-bondong Belok langsung Ketempatnya Pak Samsul Saat ketempatnya Pak Samsul Istrinya Pak Samsul Kaget Bu Pak Samsul mana Bu Pak Samsul mana Ternyata selama ini Pak Samsul Bu Suami sampean ini Dalam dari Kehilangan kita semua ini Bu Warga-warga kemalingan Segala macam ini Gara-gara Pak Samsul Istrinya bingung Masa iya Saya gak ngerti beneran Saya gak ngerti Malah Bu Jangan diumpetin Bu Digeledah rumahnya Ternyata Pada saat penggeledahan Disitu Pak Samsul ini udah kabul Pak Samsul tau Anaknya ketangkep Pak Samsul ternyata kabul Bum Nah pada saat itu Ya kan Akhirnya Pak Budi Ini langsung melamorkan Ke anggota lainnya Mereka laporan ke kantor Dan pada saat itu Akhirnya pencarian Samsul Dimulai Singkat cerita Dalam waktu satu minggu Samsul ketangkap Samsul ngumpet di rumah Orang tuanya Karena disini Samsul memperalat anaknya Ini kasusnya ini berat Hingga pada akhirnya Samsul Dijatuhi hukuman Semua terjawab Bahwa selama ini Otaknya dari Samsul Samsul tau Kelengahan-kelengahan Tetangga-tetangganya Disini Samsul Ternyata selama ini Nganggur Dan pasang Nguka ini Seolah-olah Dia orang baik Melindungi anak-anak Segala macem Baik sama orang Tapi ternyata Memperalat anaknya sendiri Untuk menjadi seorang pencuri Bayangin Masa ia ada Bapak sendiri Ini ngajarin Anaknya menjadi seorang pencuri Ini ada ternyata Cerita ini dikirimkan ke saya Nah tidak sampai disini Ceritanya Pak Didi sendiri Ini mendapatkan Teguran dari Pak Budi Pak Budi dan warga Ini menegur ke Pak Didi Agar apa? Agar tidak Semena-mena Memperlakuan Anaknya seperti itu Karena selama ini Amir gak salah Amir hanya diajak Main Sigit Ya kan? Anaknya Pak Samsul Dan disini Ternyata caranya Sigit ini Agar tau Sloblu rumah Si Sigit ini Pinter banget Cara Ngerkut temen-temennya Segala macem Pinter sekali Karena kakak kelasnya Kakak kelasnya Si Amir Dan pada saat itu Pak Budi bilang Sama Pak Didi Minta maaf Sama anakmu Kamu udah sering Nyiksa Biar bagaimanapun Anakmu yang nantinya Akan mendoakan kamu Dia anak baik Jangan sampai kamu Siksa semena-mena Hingga pada akhirnya Pak Didi pun minta maaf Bapak minta maaf Selama ini Bapak salah sama Enggak Pak Gak apa-apa Malah saya minta maaf Sama Bapak Kalau selama ini Amir kurang baik Sama Bapak Bapak gak perlu Minta maaf Gak boleh gitu Pak Harusnya Amir yang minta maaf Ke Bapak Gak boleh Bapak Walaupun udah Seperti ini Bapak ini Salah sama kamu Saling minta maaf Ayatnya Bapak dan anak Akhirnya disini Pak Didi ini Menyesali perbuatannya Selama ini Nyiksa Amir Yang dianggapnya Amir ini adalah pencuri Ternyata justru Malah tetangga terdekatnya Yaitu Pak Samsul Memperalat anaknya Untuk Mendekati rumah-rumah Segala macam Termasuk rumahnya Pak Didi Menjadi sasaran Dan seringnya malah justru Di tempatnya Pak Didi Yang saya bilang dari awal Karena apa Disini Seorang supir ini Derajatnya pada saat itu Bagus Baik Hebat Gitu Ini yang membuat Dengan mudah Sigit ini masuk Ya kan Apalagi disitu Keluarganya hanya dua Antara Pak Didi Dan anaknya saja Gak ada ibunya Amir Karena ibunya Amir Sudah lama meninggal Gitu ceritanya teman-teman Nah itu tadi Gimana Masih bimbang gak Gitu Enakan di studio ini Apa studio dua tadi Gitu Menurut kalian enak yang mana nih Di mata Di tampilan Pas nonton Ini enaknya dimana Gitu Apa jangan-jangan masih Kayak yang saya bilang tadi Yang terakhiran itu Enakan podcastnya Di rumah saya mas Gitu Gitu Ya oke Bagaimana Mau gue silahkan komentar Saya pengen memberikan yang terbaik Dan saya akan merubah-merubah tempat Sampai bener-bener Di mata kalian ini Wah udah pas nih mas Yang ini nih mas Gitu Nah itu tadi Sekian dari saya Akhir kata Saya Rian Agustus Yudhudo Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuskai Sub indo by broth3rmax